bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan nah baru-baru ini kita sudah mendengar ya bahwa kemarin ya ada prajurit teknik gugur diserang oleh teroris di Papua nah ini pernyataan Pak Dudung kembali lagi ya viral terkait pernyataan beberapa kali lalu ini saya ambil dari salah satu media yaitu media demokrasi news ya dibuat 17 April 2023 nah ini dia judul di media ini adalah KSAD General Dudung ingin KKB dirangkul bukan diporangi mereka saudara kita nah coba saya bacakan selengkapnya dulu media ini kemudian kita bahas maksudnya apa ya jadi ini kawan dari demokrasi news 17 April 2023 KSAD General Dudung ingin KKB dirangkul bukan diporangi mereka saudara kita Kepala Start TNI Angkatan Darat Kepala Start TNI Angkatan Darat Kepala Start TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman meminta ya meminta kepada prajurit yang bertugas di Papua untuk menyayangi dan tidak menyakiti hati masyarakat hal itu disampaikan Jenderal Dudung saat memberikan arahan kepada prajurit TNI di markas Kodam 17 Jenderal Asi Jayapura, Papua Selasa 23 November 2021 lalu jangan sedikitpun berpikir untuk membunuh kalian harus sayang masyarakat dan kalian harus tunjukkan rasa sayang kepada masyarakat Papua kamu harus baik kepada masyarakat Papua jangan menyakiti hati mereka kata Jenderal Dudung di Timika, Papua seperti dilansir antara Rabu 24 November 2021 pada kesempatan itu Dudung berpesan agar Satgas TNI Angkatan Darat yang bertugas di Papua jangan menganggap kelompok kriminal bersenjata atau KKB sebagai musuh tetapi menganggap mereka sebagai rakyat yang perlu dirangkul dengan hati yang suci dan tulus serta diberi pemahaman tentang NKRI yang meminta supaya prajurit TNI dapat mengajak mereka untuk bersama-sama bergabung membangun Papua sebab mereka adalah saudara setanah air Satgas tidak harus memerangi KKB namun mereka perlu dirangkul dengan hati yang suci dan tulus karena mereka adalah saudara kita keberhasilan dalam tugas bukan diukur ya bukan diukur dengan dapat senjata namun bagaimana saudara kita bisa sadar dan kembali ke pangkuan NKRI di ujar dia di samping itu General Durin juga berpesan kepada perwira agar menjadi orang terdepan dalam mengambil keputusan sehingga keputusan yang diambil akan bijak dan tidak semaunya sendiri menurut dia para perwira harus mencintai anak buah dan jangan membiasakan menyalahkan orang lain serta dapat melaksanakan tugas secara optimal para perwira dalam bertugas agar memiliki imajinasi inovasi, visi dan misi, harapan serta cita-cita ucap General Dudun KKB, Kupung Post Militer 6 TNI gugur 9 di Sandra ini temamu mau diambil atau tidak? kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali melancarkan serangan terhadap aparat TNI di Papua kabar beredar menyebutkan kontak senjata itu terjadi di Post Militer Mogi di Distrik Nduga, Papua, Pegunungan pada Sabtu 15 April 2023 akibat serangan brutal KKB 21 anggota dari Satuan Kostrat TNI belum diketahui nasibnya sampai saat ini kabar terkait penyerangan tersebut diinformasikan melalui laporan yang ditujukan kepada Panglima di KKB 1 Kostrat yang tersebar di kalangan wartawan di Papua dan Jakarta ada pun narasi dalam laporan berbunyi serangan kelompok separatisme bersenjata di Papua terjadi sekitar pukul 16.30 waktu setempat KKB melancarkan serangan terhadap tim Badak 1, Badak 3, Can Rasa 2, Can Rasa 11 di Post Mogi dengan KSTP kelompok separatisme meteoris Papua saat pembersihan daerah di wilayah Mogiman serangan KKB itu menyasar sebanyak 36 prajurit TNI mereka terdiri dari 20 anggota unit rider 321 Galuh, Taruna dan sebanyak 16 personil Gopasus keterangan 9 orang personil diduga tertangkap KST 6 orang meninggal dunia dan 21 orang belum diketahui sebut keterangan dalam laporan tersebut masih menurut laporan yang beredar sebagian tim gabungan melirkan diri dengan berpencar tim gabungan terpencar sehingga menyelamatkan diri menuju ketinggian Jakarta 1 bunyi keterangan dalam laporan itu dikutip Minggu 16 April 2023 dan seterusnya kawan ya nah baik disini kita bahas sedikit ini ya masalah pernyataan Pak Dudung nah baiklah kawan jadi ini memang pernah disampaikan oleh Pak Dudung agar merangkul masyarakat disana merangkul KKB itu pada bulan November 2021 nah kalau saya melihatnya itu adalah bahagian daripada operasi teritorial ya baik-baik dengan rakyat dengan harapan masyarakat yang tergabung ke dalam KKB kembali ke pangkuan Ibu Kertiwi nah itu adalah harapan Kepala Staf Angkatan Darat di masa itu bulan November 2021 namun ternyata kita sudah lihat bersama bahwa operasi-operasi baik-baik dengan KKB ini tidak mempad ya faktanya tidak sedikit para jurid-para jurid yang gugur warga sipil yang meninggal ya Satgas, TNI, maupun Polri ya berguguran dan yang paling banyak terakhir pemarin yaitu dari Pai Satuan Kostrat 321 Reder Galutaruna dan dari Kepasus artinya apa yang disampaikan Pak Dudung di bulan November 2021 sudah tidak bagus lagi diterapkan kepada KKB kecuali kepada masyarakat ya baik-baik dengan rakyat tapi kepada KKB sudah tidak ada nah dalam hal ini tidak sedikit ya rakyat Indonesia mengharapkan agar TNI segera bertindak tegas bahkan Panglima TNI pun sudah menyuruhkan itu namun kembali lagi kawan TNI bertindak tegas seperti apa selama belum ada keputusan politik dari Parlemen dan Perintah Presiden ya kegiatan TNI adalah tetap mencari mendekati menangkap ya menasihati KKB kembali ke Panglima Buporti nah kalau mau serius menangani ya berlakukan saja daerah operasi militer dan memang untuk memperlakukan sebuah status dalam perang misalnya daerah militer itu memang butuh anggaran anggaran yang lumayan besar tetapi mungkin ini adalah salah satu cara untuk menekan ya KKB ini hanya itu ya keputusan politik ditunggu TNI berarti tidak ada lagi korban nah disinilah kontinnya ya Presiden dan DPR RI ya duduk sama-sama bagaimana menyelesaikan karena berbagai upaya yang sudah dilakukan pemerintah dalam hal ini Presiden dari zaman SBY sampai sekarang Pak Jokowi itu Papua terus dibangun ya jalan dibangun prostruktur dibangun ya dan sudah terus ber ya kesejahteraan sudah terus mulai diperhatikan tapi ternyata KKB membalas dengan seperti ini kawan maka itu saya secara pribadi dan sebagainya Indonesia mendukung diperlakukan daerah operasi militer di Papua tes 6 bulan mari kita doakan kawan saudara-saudara kita rekan-rekan kita para pakirot bangsa yang gugur mendahuli kita agar senantiasa diterima segala amal kebaikannya dan diampuni segala dosa-dosanya dan seluruh warga Indonesia yang ada di Papua senantiasa semoga mereka semua senantiasa diberikan kesihatan dan keselamatan amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati